Assalamualaikum nih, jelas makan? Jelas makan Raku apa adang nih? Oh gitu ya Uning nih Uning nih keluhannya apa aja nih? Ini beneranak beras Ketuk-ketuknya rambung Rambung Ketuk gasenya panas Ingat Belakang dengan depannya keringatnya rasa muak Ke atasnya bening Rasanya gampang Kalau jalan rasanya goyang Oh kalau jalan goyang Udah berapa lamanya nih? Susah sembuhnya udah Tahun Tahun ya Kalau kulihat kuning ini dari gerak dirinya Uning tuh macam banyak stres Banyak pikiran mbak Sering stres gian mbak Benar dayanya nih? Hah? Benar Benar Jadi masalahnya tuh Kena kelambung tuh Karena uningnya sering stres Walaupun misalnya Uning berobat kan ke dokter Habis berobat Minum obat Nyaman Tapi obatnya habis Nanti kamu gini Gini gian deh Soalnya nyanan Akibat uningnya stresnya Nggak hilang-hilang gitu mbak Jadi kalau bisa tuh Jangan sampai kita tuh mudah stres Dibuat happy Dibuat bahagia Gini mbak Pusyam Jangan terlalu dipendam Gini mbak Ada ini itu tuh Dibuat happy Gini mbak Doanya simpel mah Kalau uning pengen sembuh deh Insya Allah mah nyaning Jadi setiap habis sholat nih ya Setiap habis sholat Uning doanya macam ini A'udzubillah Iminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Ya Allah Iyakanabudwa Iyakanastain Ya Allah Seandainya ya Allah Sakit lambung saya ini Ya Allah Karena saya sering stres Ya Allah Dan apabila itu Tidak baik bagi saya Ya Allah Dan itu suatu dosa Di hadapanmu Ya Allah Ampuni saya Ya Allah Astagfirullahaladzim 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 Dia nampu doanya Setiap habis sholat Tapi Uningnya Jangan apa namanya Jangan sering stres gitu Tapi dengan dibantu doanya Nanti itu Kita lebih bisa Mengendalikan pikiran kita Insya Allah mah Dan pun yang keduanya Macam uning tuh ada Entah di rumah Entah di badan uning Macam ada Amalan yang salah Ya mohon maaf lah ya Cuma ada Amalannya salah Bener deh Istilahnya tuh Semacam diberi Amalan Ataupun Tajimat Tak apa gitu Terus jenisnya tuh Amalan-amalan yang Mohon maaf Mohon maaf ya Yang memang Tidak bertentangan Gila Karena kita kan muslim Supaya gak ada efek samping Mungkin ada amalan-amalan Mungkin ada amalan-amalan Yang menghilangkannya Pertama kita Salat taubat Kita salat taubat Kepada Allah Salat taubat Kita menyadari Bahwa itu hal yang salah Dan lalu kita Memohon kepada Allah Ya Allah Seandainya Ya Allah Di badan saya ini Ada amalan-amalan Yang mungkin Tidak sesuai dengan Al-Quran Tidak sesuai dengan Syariat Islam Dan apabila Di hadapanmu itu Musyrik Ya Allah Ampuni hamba Ya Allah Buangkanlah Pengaruhnya Di dalam diri hamba Ya Allah Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Semakin lama Akan semakin Keluar Tapi uning menyadari Bahwa hal itu Itu salah Soalnya apa Kita Ya mohon maaf Bukan gak ngajari Kita sebagai muslim Kita sholat Di dalam sholat Kan ada dikatakan Iyakan abudu Iyakan asain Dan kepada Allah Kita menyembah Dan kepada Allah Kita memohon pertolongan Tapi di kehidupan nyata Bisa itu Persayanya kejimat Ke benda-benda lain Kan gian Jadi itu Jadi berepek samping Jadi Secara Yang benar dijalankan Yang salah pun dijalankan Jadi beradu Gini bening Jadi jenisnya Jadi kalau bisa uning tuh Tapi pengobatan Yang memang Pengobatan itu Memang tidak menyimpang Insya Allah Gak ada efek sampingnya Amalan-amalan yang jelas Sumbernya Seperti dari Rasulullah Ada hadisnya Gak benda nih Gak dulu Gimana nih Sudah lama Gak benda Tahu yang saya Sakit Yang dulu Dalam uning tuh Seperti Yang membuat Seseorang Kadangan jalan Tuh Segoyang Tuh ada amalan Yang salah Gitu Benda biasanya Ada amalan Yang salah Di dalam diri Gitu Allah Ulam Uning lebih tahu Sekarang Saya mau Mendoakan Uning Kalau Uning udah paham Nanti sama Uning Yang di aminkan Kalau seandainya Pas di doakan itu Misalnya mual Ataupun Misalnya muntah Sama Uning Muntah kan ya Yif Jangan ragu Yif Kalau bisa Hp diletakkan Uning Bawa plastik Yang penting Suara saya jelas Suara saya jelas Makan Udah Udah ada plastik Aminkan Dua saya Aminkan Aminkan Didengarkan Diaminkan Nama Uning Siapa Uning Nian Eh Siapa Nama Siapa Nian Rumani Suara Saya jelas Aminkan Dua saya Ini Auzubillahi Minasyaitan Rajim Bismillahirrahmanirrahim Ash'hadu Alla ilaha Ilallah Wa ash'hadu Anna Muhammad Rasulullah Subhanallah Walhamdulillahi Walailaha Illallah Allahu Allahu Akbar Walahawla Walakuwata Illa Billahil Aliyyil Azim Ya Allah Hamba bertawasul Dengan Ismul Azum Untuk membuang Efek negatif Yang ada Di dalam Tubuh Ibu Rumani Yanti Ya Hakimu Ya Alimu Ya Aliyu Ya Azim Ya Hakimu Ya Alimu Ya Aliyu Ya Azim Ya Hakimu Ya Alimu Ya Aliyu Ya Azim Ya Allah Ya Alimu Ya Alimu 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 Ya Allah Telah Datang Kepadaku Saudaraku Ibu Rumani Yanti Ya Allah Apabila Sakitnya Ya Allah Itu Diakibatkan oleh Kesalahan Dan dosa-dosa Beliau Ya Allah Hamba Memohon Ya Allah Ampunilah Beliau Ya Allah Ampunilah Beliau Ya Allah Ampunilah Beliau Ya Allah Ya Allah Apabila Ya Allah Sakitnya Itu Ya Allah Diakibatkan Beliau Ya Allah Yang Mungkin Sering Stres Ya Allah Banyak Pikiran Yang Dipendam Ya Allah Apabila Itu Suatu Kesalahan Dihadapan Ya Allah Dan Itu Tidak Baik Bagi Organ Tubuh Dan Kesehatannya Ya Allah Hamba Memohon Ya Allah Ampunilah Beliau Ya Allah Ampunilah Beliau Ya Allah Ampunilah Beliau Ya Allah Ya Allah Apabila Di Dalam Tubuhnya Ya Allah Terdapat Amalan Amalan Ilmu Ilmu Pengobatan Pengobatan Musrik Ya Allah Apabila Itu Tidak Sesuai Dengan Al-Quran Tidak Sesuai Dengan Ajaran Rasulullah Muhammad Dan Apabila Dihadapan Itu Musrik Ya Allah Hamba Memohon Ya Allah Ampunilah Beliau Ya Allah Hilangkanlah Pengaruhnya Ya Allah Sehingga Membuat Beliau Ya Allah Sering Berjalan Terasa Goyang Ya Allah Apabila Di Dalam Tubuhnya Ya Allah Terdapat Sihir Khodam Penyakit Ya Allah Yang Mungkin Dikirim oleh Orang Yang Iri Ya Allah Orang Yang Dengki Ya Allah Orang Yang Ingin Menghancurkan Ya Allah Hamba Memohon Ya Allah Hilangkanlah Ya Allah Pengaruh Di Dalam Tubuhnya Ya Allah Hilangkanlah Ya Allah Pengaruh Di Dalam Tubuhnya Ya Allah Balikanlah Subhanallah Alhamdulillahi Wala Ilaha Ilallahu Allahu Akbar Wala Hawla Wala Quata Illa Billah Al-Ali Al-Azim Ya Hayu Ya Kayum Bir Rahmatika Astagis Ya Hayu Ya Kayum Bir Rahmatika Astagis Ya Hayu Ya Kayum Bir Rahmatika Astagis Auzubillahi Minasyaitanir Rajim Bismillahir Rahmanir Astagis Astagis Allah Al-Azim La Ilaha 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 Subhanaka Inikuntum Minazolimin Astagis Allah Al-Azim La Ilaha 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 Subhanaka Inikuntum Minazolimin Astagis Allah Al-Azim La Ilaha Ilaha Inikuntum Minazolimin Di Barokati Umul Quran Wa Mustahid Bap Bi Izni La Al-Fatiha Auzubillahi Minasyaitanir Bismillahir Rahmanir Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Maliki Omid Ya Kena Umbud Wa Ya Kena Sda'in Hidina Syirat Al-Musta'in Syirat Al-Ladzina An-Amta Alayhim Wairil Magdubi Alayhim Rabbil Amin Alhamdulillah Rabbil Alamin Hawla Wala Quasa Illah Billah Al-Azim Dipegang Perut Perutnya Dipegang Sambil Digosok-gosok Sambil Mendengarkan Saya membacakan Ayat-ayat Rupiahnya Sambil Baca istighbar Gosok pelan-pelan Di daerah Pusar Gosoknya Kalau bisa Berlawanan Dengan arah Jarum jam Gosoknya Kalau misalnya Tengah menggosok Tengah mendengarkan Pengen muntah Muntahkan Silah Maka suara saya Silah Bismillah A'udhu Bilalah Minash Shaitan Ar-Rajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Alhamdulillah Rabbil Ar-Rahman Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawm الدين Iyaka Na'bud Wa Iyaka Nasta'in Ihdina Syirat Al-Musta'in Syirat Al-Lazin An'amta Alayhim Wa Iril Maghdubi Alayhim Walam Dhalin Sekarang Gosok-gosok ini A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Wa At-tabahu Ma Tatal Shayatin Ala Mulki Sulaiman Wa Ma Kafara Sulaiman Wa Lakin Shayatin Kafaru Yuhalim On Nasa Sihar Yuhalim On Nasa Sihar Wa Ma Unjil Ala Al-Malakain Bibab Laharut Wa Marut Wa Ma Yuhalim Man Min Ahad Hatt Yuhu La In Ma Nahn Fetna Fala Takfur Faya Ta'alamun Min Huma Ma Yufar Rikun Bih Bain Al-Marai Wajawjih Wa Ma Hum Bidallin Bih Min Ahad Bidallin Dillah Bi Dillah Dillah Wa Yata'alamun Ma Yatur Hum Wala Ya Fahuhum Walakad Alimu Laman Is Sarahu Malahu Fil Akhirati Min Khulaq Walabi Is Masha Ruh Bi Amfusahum Lau Kanu Ya'lamun Batu kan nih Tiga kali nih Ke plastik Sekarang pegang di dadaun nih Pegang di dadaun nih Di dadaun Di dadaun Digosok-gosok nih Berlawanan arah jari Nijam ya A'udzubillah Min Al-Shaywatan Al-Rajim Lahu Anjalana A'zal Al-Qur'ana Al-Jabal Ler A'idahu Khashi'an Mutasaddi'an Min Khashyat Allah Lahu Anjalana A'zal Al-Qur'ana Al-Jabal Ler A'idahu Khashi'an Mutasaddi'an Min Khashyat Allah Lahu Anjalana A'zal Al-Qur'ana Al-Jabal Ler A'idahu Khashi'an Mutasaddi'an Min Khashyat Allah Watilkal Amsaluna Daribu Hal Linnasi La'allahum Yatafakkarun Batukan kan juga kali Sekarang pejamkan Matahuning Tangan Biasa dirilekan Pejamkan Matahuning Ikuti doa Saya Nanti kalau misalnya Pas membacakan Doa yang saya baca Dengan Uning mengikuti Doanya Ada terasa Ada yang bergerak Ada yang lepas Di badan Lepaskan Ya Uning ya Misalnya ada yang macam Apa bergerak-gerak Jadi keluar dari tubuh Amalan-amalan Uning yang Tidak baik Yang berefek Kesehatan Uning Yang membuat Pikiran Uning Kadang-daman Nentu Pokoknya ikuti Doa Apa yang saya baca Sambil Uning Pejamkan Matahuning Sambil Fokus Kepada Kesehatan Uning Supaya Diberi Kesembuhan Yang diampuni Dari segala Kesalahannya Gimana Nen Nen Kalau pengen muntah Muntahkan Pengen muntahkan Terasa Mual Berarti banyak Di dalam tubuh Uning Sambil Muntah Muntah Seperti itu Sekarang Pejamkan Matahuning Ikuti Bacaan Saya Nanti Kalau ada Terasa Yang keluar Lepas Panas Pengen Muntah Pun Teruskan Bacaannya Pejamkan Matanya Konsentrasi Fokus Kepada Allah Mudah-mudahan Dikasih Kesembuhan Dan Diampuni Dari segala Kesalahan Dan Mungkin Amalan-amalan Yang tidak Baik Auzubillah Minas Syaitan Irrojim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Ya Allah Hamba Bertawasul Dengan Ismul Azum Untuk Membuang Efek Negatif Yang Ada Di dalam Tubuh Hamba Ya Allah Ya Hakimu Ya Alimu Ya Aliyu Ya Azim Ya Hakimu Ya Alimu Ya Aliyu Ya Azim Ya Hakimu Ya Alimu Ya Aliyu Ya Azim Ya Allah Iyaka Na'budu Iyaka Nasta'in Ya Allah Apabila Ya Allah Di dalam Tubuh Hamba Ya Allah Banyak Sekali Ya Allah Amalan Amalan Ilmu Ilmu Pengobatan Pengobatan Yang Tidak Sesuai Dengan Al-Quran Tidak Sesuai Dengan Ajaran Rasulullah Muhammad Apabila Itu Suatu Kemusrikan Di hadapanmu Ya Allah Sehingga Membuat tubuh Hamba Tidak Sehat Ya Allah Pikiran Hamba Tidak Tenang Ya Allah Ampuni Hamba Ya Allah Hilangkanlah Ya Allah Pengaruhnya Ya Allah Hilangkanlah Ya Allah Pengaruhnya Ya Allah Hilangkanlah Ya Allah Pengaruhnya Ya Allah Ya Hayu Ya Koyum Birahmatika Astagis Ya Hayu Ya Koyum Birahmatika Astagis Ya Hayu Ya Koyum Birahmatika Astagis Ya Hayu Ya Hayu Ya Koyum Birahmatika Astagis Ya Hayu Ya Koyum Birahmatika Astagis Ya Hayu Ya Koyun Bir Rahmatika Astagis Ya Hayu Ya Koyun Bir Rahmatika Astagis Ya Allah Lepaskanlah Ya Allah Hamba dari pengaruh sihir Ya Allah Efek negatif Ya Allah Keluarkanlah Ya Allah Keluarkanlah Ya Allah dari diri hamba Ya Allah Keluarkanlah Ya Allah dari diri hamba Ya Allah Keluarkanlah Ya Allah dari diri hamba Ya Allah Astagfirullahalazim La ilaha illa angta Subhanaka ini kuntu minadzalimin Astagfirullahalazim La ilaha illa angta Subhanaka ini kuntu minadzalimin Astagfirullahalazim La ilaha illa angta Subhanaka ini kuntu minadzalimin Astagfirullahalazim La ilaha illa angta Subhanaka ini kuntu minadzalimin Astagfirullahaladzim La ilaha illa angta Subhanaka inikuntum minal zalimin Astagfirullahaladzim La ilaha illa angta Subhanaka inikuntum minal zalimin Astagfirullahaladzim La ilaha illa angta Subhanaka inikuntum minal zalimin Bismillahillazi La yadurru ma'asmihi Syai'un fil arazi Sekarang ini baca istighfar aja terus ya. Apabila ada yang bersembunyi di tubuh saudaraku ini, bersembunyi di dalam tubuhnya, bersembunyi di lambungnya, bersembunyi di otaknya, saya perintahkan kepada kalian, keluarlah semua, keluarlah semua. Apabila kalian tidak mau keluar, aman mohon ya Allah, hancurkan ya Allah, hilangkanlah ya Allah pengaruhnya ya Allah. Saudaraku ingin bertobat ya Allah, ingin mendekatkan diri kepadamu ya Allah, di jalan yang benar ya Allah. Astagfirullahaladzim, la ilaha ilaha angta subhanaka ini kuntu minadzalimin. Astagfirullahaladzim, la ilaha ilaha angta subhanaka ini kuntu minadzalimin. Sekarang sama-sama baca Al-Fatiha ini. Sekarang pegang perut uning, pegang ini. Perut uning dipegang ini, dengarkan doa saya ini, dengarkan. Bismillah, Bismillah, Bismillah. A'udzubillah wa kudratihi min syarima ajid wa uhadiru. A'udzubillah wa kudratihi min syarima ajid wa uhadiru. Kun. Ya kun. Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim. Sekarang uning tarik nafas dari hidung, keluarkan dari mulut. Tarik nafas lagi dari hidung Keluarkan dari mulut Tarik nafas dari hidung Keluarkan dari mulut Astagfirullahaladzim 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 Sekarang gimana nih? Masih sakit dah perutnya? Masih ada rasa goyang? Coba dirasa-rasa Coba uning biasa jalan bergoyang Masih goyang enggak? Pengen masih mualek? Muntah-muntahek? Pengen meludah terus ya nih? Coba dibawa jalan Ambil istikpar nih Biasa jalan Kalau jalan Biasa sering bergoyang Kayak ada gempa gitu Sekarang bagaimana? Agak nyaman dah nih? Gimana nih? Nyaman Nyaman mah ya Perutnya gimana sekarang? Agak nyaman dah? Agak-agak enteng dah badan sekarang nih? Lebih relax Lebih enteng Lebih nyaman Pikiran pun rasa lebih nyaman gitu Lebih nyaman kan nih? Mudah-mudahan Abis didoakan nih Segala sesuatunya keluar Jadi udah saya bersihkan nih Tinggal uningnya menjaga Kalau misal pengen meludah Meludah ya Tiba-tiba Selalu ingin meludah kan nih? Padahal tadi enggak kan? Tiba-tiba ingin meludah Itu keluar nih Keluar Iya Keluar Kotoran-kotoran Di dalam tubuh uning Secara medis Non-medis pun Keluar terus nantinya tuh Tapi udah keluar Nanti enteng badan tuh Amalan-amalan uning Yang Enggak baik Keluar nantinya tuh Jadi uning nih Kalau Bisa tuh Endanya tuh Tiga hari sekali Karena jarak jauh ya Di video call Saya doakan Tiga hari sekali Mau di inikan nih ya Pokoknya Sekian dulu nih ya Nanti Ada pertanyaan Aku di whatsapp ya Soalnya mau ada ini Gitu aja nih ya Mohon maaf Kalau ada kata-kata yang enggak Ini Yuk Assalamualaikum Selamat menikmati Selamat menikmati